Seorang siswi sekolah menengah pertama di kota Pontianak, Kalimantan Barat yang dengan tega dianiaya oleh siswi sekolah menengah atas hingga bebok belur dan mengalami trauma psikis. Polisi tengah pemeriksa beberapa siswi SMA tersebut yang diduga mengadiaya korban. Dan pengadiayaan ini hanya dipicu masalah asmara di kalangan remaja. Seorang siswi sekolah menengah pertama berinisial AU terbaring lemah di rumah sakit akibat dianiaya sekelompok siswi yang duduk di bangku sekolah menengah atas pada akhir Maret lalu. Menurut ibu korban, anaknya mengalami trauma psikis yang cukup parah. Bahkan korban kerap mengalami halusinasi. Pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Dalam kasus ini, penganiayaan hanya dipicu masalah asmara di kalangan remaja. Rupanya antara pelaku dan sepupu korban sempat saling sindir melalui media sosial. Merasa kesal, salah satu pelaku kemudian menganiaya korban yang justru tidak terkait dalam masalah asmara tersebut. Para pelaku melukai wajah, kepala, hingga perut korban. Bahkan salah satu pelaku sampai ada yang melukai kebaluan korban. Bicara kepada saya bahwa dia di aniaya itu sekarang semakin depresi, tertekan, traumatik, terus psikisnya sudah terkena. Tadi juga sudah dikontrol. Itu bahwa ini tidak bisa tidur. Dia tidurnya selalu kebangun, kebangun dan teriak. Polisi sudah memeriksa tiga siswi SMA yang diduga turut menganiaya pelaku. Salah satu pelaku pun bahkan sempat mengabadikan momen di akun media sosialnya saat diperiksa polisi. Tidak nampak raut penyesalan yang ditunjukkan para pelaku, meski telah menganiaya korban hingga terluka parah. Orang tua korban berharap kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu mengawasi seluruh aktivitas dan pergaulan putra-putrinya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Oksia Ade untuk CSI RTV.